assalamualaikum selamat pagi teman-teman bunda semua jumpa lagi dengan channel bunda emi apa kabar semua teman-teman hari ini bunda mau masak tahu pedas ya teman-teman tahu pedas dengan campur toge ini ada tahu tahunya nanti akan digoreng terlebih dahulu ya dan juga ini ada toge toge nya kita boleh rendam dengan air panas dan juga ini ada bawang goreng ya teman-teman menggunakan bawang goreng ini bawang goreng bunda yang beli tahu ini sebab mau goreng malas jadi bunda membeli aja satu bukus dan ada timun ya teman-teman dan juga ada daun sup menggunakan daun sup nanti ya teman-teman tahunya dan juga ada ini bumbunya cili merah cili padi ada gula merah ya teman-teman nanti cili merah dengan cili padi ini bunda akan rebus terlebih dahulu sebelum kita blend ya dan juga ada asam jawa ini ini asam jawa ya teman-teman dan juga ada kicap manis kicap manis kecil-kecil teman mau beli yang botol besar kehabisan jadi beli ajalah yang kecil sama juga rasanya kan oke lanjut ini bunda mau goreng tahunya terlebih dahulu ya teman-teman ini tahunya tadi bunda sudah rendam dengan air panas dengan garam ya ini bunda sudah panaskan minyak ya teman-teman nanti mau goreng goreng tahunya terlebih dahulu kita balik-balik ya teman-teman takut nanti dosong bawahnya kadang-kadang kalau goreng tahu ini tak panas minyaknya dia bisa lengket kita angkat tahunya ya teman-teman ini goreng tahunya enggak usah garing-garing ya sebab nanti kalau garing takut mau makan keras pula jadi biarkan agak lembut gitu ya teman-teman ini bunda mau rebus air ya teman-teman mau rebus cabai dengan tau genya ini bunda rebus dulu ya teman-teman cili padi dengan cili merahnya biar empuk mudah kalau di blender ya tak langu juga kalau kita rebus ya tunggu sampai empuk ladenya ya teman-teman nanti baru kita angkat ini sudah empuk ya teman bunda mau angkat cabainya ya lanjut dengan air ini bunda akan masukkan togenya ya ayo kita tutup apinya saja ya teman-teman kita hanya menunggu ini togenya agak-agak layu baru kita angkat cukup seperti ini saja teman-teman kita angkat ya ini bunda bau bikin sambalnya ya teman-teman ini cili yang bunda tadi sudah rebus ya sudah masukkan dan juga ada gula merah sekali ya teman-teman juga ini kicap manisnya ya kita menurut anggaran kita masing-masing ya teman-teman di agak-agak saja dan juga ini ada asam jawa ya gak usah terlalu banyak nanti masam dan juga bunda taruh garam ya lanjut kita akan blender ini yang sudah di blender ya teman-teman tuh hasilnya seperti ini ini sambalnya pedas tak coba bunda rasa pedas teman-teman kalau sekiranya kurang asam atau kurang garam boleh tambahkan air asam jawa ya teman-teman dan juga garam ini tapi rasanya sudah cukup ini bunda mau potong-potong tahunnya ya teman-teman kita potong kecil-kecil saja lanjut ini bunda mau potong daun sob ya teman-teman ya kita masukkan ke mangkuk juga taruh bawang goreng tuang aja sini tahunya sudah dipotong sudah siap daun sob dan bawang goreng juga sudah siap teman-teman sambalnya juga sudah siap dan ini tau genya juga sudah siap sudah direndam air panas dan juga ini timonya ya teman-teman sudah bunda potong tapi tadi gak kerekot ya lupa pula ini timon ini teman nanti kita racik-racik kita mau makan ini bunda mau meracek ya teman-teman mau makan tahu pedas ini mula-mula bunda taruh tahu lalu bunda taruh tau genya ya teman-teman bunda sudah dua kali masak ini ada timun letak daun sup bunda suka makan daun sup tambahkan timun kalau tak cukup banyak boleh ditambahkan ya mengikut selera teman-teman oke lanjut bunda mau taruh sambalnya ini teman ini rasanya Masya Allah baunya seger baunya sedap biasanya kalau di kampung suka diulek ya teman-teman ini bunda gak ada ulekan jadi bunda pakai blender ini bunda mau taruh kerupuk ya teman-teman ini campur dengan kerupuk makin mantap rasanya bunda mau rasa oke tahu toge pedas sudah siap nih jom jemput makan pedas sekali nih teman-teman hmm 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 hmm